assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di 64tv dan selamat berjumpa lagi dengan saya disini tentu untuk membahas video yang mengerikan dan brutal dan kali ini kebetulan saya baru saja dapat link video asli dari video forklift yang viral di tiktok Hai dan saya bisa membahasnya tentu disini ya walaupun sudah banyak yang bahas namun enggak apa-apa lah ya hitung-hitung ikut-ikut membahas ikut-ikut meramaikan dan mengisi waktu luang dan videonya bagi saya mengerikan cuman ya namanya video CCTV ya jadi adeganya kurang jelas terlihat bukan kurang jelas terlihat ya maksudnya kurang close up dan tentu kualitas video dari CCTV masih kurang jelas dan kurang kacang dan videonya ini kalau saya kira berasal dari China karena pada video tersebut banyak kotak-kotak yang bertuliskan huruf China dan ada back sound orang-orang yang ngobrol memakai bahasa Cina ya jadi saya yakin kalau videonya ini berasal dari China dan jika temen-temen eh bukan jika temen-temen ya Nah sebelum temen-temen semua lihat video aslinya atau nonton video aslinya ya yang tanpa sensor atau secara full sebaiknya temen-temen dengerin dulu ocahan saya simak dulu ocahan saya karena ini sangat penting sekali agar kalian nggak kaget waktu melihat video aslinya ya walaupun videonya kurang mengagetkan kalau bagi saya dan karena video CCTV jadi kurang mengagetkan kurang serem namun ya sudah viral di tik-tok karena ada yang blog up tentunya karena ada yang upload jadi viral dan dibumbui dengan es apa tagline-tagline yang membuat orang penasaran dan saya pula ikut penasaran dan mencari-cari linknya dan sekarang sudah dapat linknya dan kita akan mulai bahas videonya oke jadi pada video tersebut ada sebuah truk yang sedang memuat barang di dalam kotak dan disitu juga ada forklift yang mengangkat barang-barang dalam kotak untuk ditaruh di atas truk ya di loading di atas truk dan ketika si forklift ini ketika forkliftnya ini akan menaruh barang dalam kotak itu ke atas truk itu salah satu kotak yang ada di dari forklift tersebut yang sedang diangkat itu mengenai pagar truk ya mengenai pagar truk sehingga kotaknya itu oleng dan ketika itu juga si operator forkliftnya ini refleks langsung turun dari forkliftnya untuk mencoba menahan kotaknya agar tidak terjatuh namun entah karena forkliftnya yang error atau si operator forkliftnya ini yang lupa mematikan mesin forkliftnya atau ada sesuatu yang mungkin kan kalau forklift harusnya digas terus baru bisa jalan ya mungkin ada sesuatu yang nyangkut jadi gasnya nahan terus dan forkliftnya terus berjalan sehingga forklift tersebut menabrak operatornya dan kaki dari si operator tersebut terlindas roda pada forklift sampai jatuh dan tidak bergerak ya jatuh terkapar di tanah dan tidak bergerak maksudnya tidak bisa berdiri ya tidak bisa berdiri karena forkliftnya ini kemudinya pada posisi gelok dan mesinnya terus berjalan jadi forkliftnya ini berjalan memutar 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 dan akhirnya melindas lagi kaki dari si operator forklift ini dan mungkin bukan kakinya ya jadi di bagian perutnya itu terlindas roda belakang forklift dan karena forkliftnya berjalan memutar sehingga darah dari operator forklift ini membentuk sebuah lingkaran yang sangat sempurna karena dilindas dan diseret oleh roda forkliftnya ini ya dan berputar berputar disitu sampai pada akhirnya ada salah satu orang rekan dari operator forklift ini yang datang dan mematikan melompat ke dalam forkliftnya lah dia rekannya ini melompat masuk ke dalam forklift dan mematikan mesinnya dan videonya berakhir namun saya sangat yakin sekali kalau videonya ini masih sangat panjang karena ini sebuah video rekaman CCTV ya tentu dua hasilnya sangat panjang namun video yang saya dapat cuma sampai disitu videonya sudah berakhir mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari video forklift yang viral di tiktok dan jika teman-teman suka video ini silahkan untuk like dan subscribe channel ini bantu agar channel ini lebih baik lagi dan selalu berhati-hati dan waspada serta jangan lupa untuk selalu berdoa pada saat akan memulai segala aktivitas mohon dijauhkan dari segala marah bahaya saya mohon undur diri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati